Koperasi produsen kata paisula tidak hanya memproduksi kata paisula atau ikan asap, namun juga melebarkan sayap di produksi kopi rumput laut. Kita akan intip cara pembuatannya bersama Ibu Linda Paliran selaku pengurus dari rumah produksi ini. Ibu Linda, apa sih yang melatar belakangi usaha Coffee of Garangga ini? Jadi Coffee of Garangga ini diawali dengan, karena kita punya potensi lokal, di mana rumput laut banyak ada di bau-bau, di palabusa, di sula juga ada, dan kopi juga, kopi lokal juga tidak kalah enaknya dengan kopi-kopi lain, sehingga kita terinspirasi kenapa kita tidak memanfaatkan potensi yang ada. Di selain itu juga pula kami kemarin dari dinas perindustrian, kami dibawa untuk KAD di Lombok dan ini sekali bagus kami belajar bagaimana meracik kopi di sana. Sehingga ketika kami pulang kami ingin langsung mempraktekan langsung, seperti itu. Bu, ini komposisi kopi rumput laut, boleh bilang begitu, itu ini apa saja, Bu? Ya, jadi Coffee of Garangga ini pastinya bahan dasarnya adalah kopi pilihan, terus ada rumput laut, dan ada juga dari krimir nabati, seperti itu, dan sudah tercampur dengan gula. Ada manfaat tersendiri mengkonsumsi kopi of Garangga ini dibandingkan dengan kopi-kopi lainnya begitu? Keunggulannya, Bu? Keunggulannya pastinya kalau penikmat kopi pasti lebih enak, karena di dalam kopi itu tersendiri mengandung vitamin B2 yang pastinya bagus untuk stamina. Nah, di dalam rumput laut juga mengandung serat alami, dan dia mengandung vitamin K yang mengandung kalsium dan bagus untuk pencernaan. Bu, ada tantangan tersendiri dalam proses pembuatan kopi rumput laut ini? Kalau tantangannya sih, mungkin hanya dari rumput lautnya saja, karena untuk membuat rajikan dari rumput laut ini kita perlu waktu, karena harus dikeringkan dulu, harus dijemur dulu kembali, sehingga kita bisa memperoleh tepung rumput lautnya. Untuk bahan-bahan lainnya, Bu, untuk bisa memproduksi kopi rumput laut ini, apakah mudah didapat atau bagaimana, Bu? Iya, jadi kebetulan kami kerjasama dengan beberapa UMKM, terutama dari kopinya kami ambil langsung dari lokal, dari pelaku UMKM yang mengelola kopi itu sendiri, dari Kaung Kya, dan rumput lautnya sendiri, karena banyak teman-teman juga pelaku UMKM yang membudidayakan rumput lautnya, jadi kami langsung mengambil di situ, jadi kami di sini tinggal meracik kopinya itu sendiri. Ini sudah berapa lama sih, Bu, Ibu merintis untuk kopi rumput laut ini? Kalau merintis, kami baru mulai dari kemarin sore, dari mau coba-coba, tapi ternyata setelah kami lempar ke pasar, ternyata peminatnya banyak, sehingga hari ini kami kembali produksi lagi kembali. Jadi kita baru mau memperkenalkan produk ini. Sepertinya Bu perdana di kota Bobo, Ibu, ya, untuk kopi rumput laut? Kalau saya melihat selama ini, teman-teman UMKM belum ada yang produksi, jadi ini kesempatan bagus buat kami untuk memproduksi pertama kali. Sudah dijual kemana saja, Bu, untuk kopi rumput laut ini? Kalau rumput laut, karena baru kemarin kami produksi, jadi kebetulan kemarin, begitu kami produksi, saya langsung buang di grup, ternyata Ketua Pengadilan Agama Pasar Wajo langsung membeli untuk menjadikan oleh-oleh untuk tamunya. Oke, baik. Kedepan, Bu, apa, Bu, target-target dan harapannya begitu? Targetnya kita ingin masuk di pasar modern pastinya, dan pastinya di pasar lokal juga untuk memperkenalkan produk-produk kita, bahwa bukan hanya daerah lain yang bisa memproduksi, tetapi kita bau-bau juga bisa memproduksi ini. Yang terakhir mungkin, Bu, ini harga perkemasannya seperti apa? Ya, untuk kemasan, kalau ini ada, jadi ada dua kemasan ini yang tersedia, ini dalam botol kaca dan ini dalam standing poach. Jadi ini dalam botol kaca ini kami hargai Rp30.000 dan ini standing poach Rp25.000, jadi bisa terjangkau. Pemirsa Riniat, demikian wawancara kami bersama Ibu Linda Paliran selaku Kepala Unit Produksi Kata Pai Sulaa yang juga memproduksi kopi rumput laut di Kota Bau-Bau. Terima kasih.